Petugas kepolisian Resor Bojonegoro berhasil menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor spesialis mobil yang kerap meresahkan masyarakat. Dari tangan pelaku petugas juga berhasil menyita barang bukti sejumlah dokumen kendaraan serta sebuah mobil yang diduga hasil curian. Pelaku curian mor yang berhasil diamankan saat resrim Polres Bojonegoro ini berinisial SW, warga kecomatan Bawreno, Bojonegoro. Pelaku ditangkap usai membawa kabur mobil Honda Jazz milik AM yang terparkir di halaman rumah di Dusun Banteran, Desa Ngempla, Kecamatan Bawreno, Bojonegoro. Apes, aksi pencurian pada dunia hari ini berhasil kepergok warga sekitar. Namun saat itu pelaku berhasil kabur ke arah timur dengan mengendarai mobil korban yang dicurinya. Petugas yang mendapat laporan korban melakukan pelacakan dan memburu keberadaan pelaku. Kurang dari 24 jam, petugas sudah berhasil mengamankan pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Desa Bawreno, Kecamatan Bawreno, Bojonegoro. Kira jam 4.30 pagi ya, di teras rumah korban di Desa Banteran, Ngamplak, Burno. Ngamplak. Berarti yang berhasil kita amankan, ya, satu mobil Honda Jazz, kemudian STM Cup, si grup, kemudian uci kontak. Kemudian, berdasarkan data-data yang kita dapatkan dari TKP, tim pesatreskim kita berhasil melasukkan pengungkam kasus ini. Buat kurang lebih, nggak sampai 24 jam dari kejadian berdasarkan penyusuran itu, kita berhasil mengamankan mobil berikut tersangkanya. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.